Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman kicaumannya dimanapun berada semoga sehat selalu dilancarkan rezekinya dilancarkan segala urusannya semoga burungnya pada gacor disini saya ada ya ada beberapa kicaumannya di luar sana mengatakan bahwa burungnya tetap gacor, tetap full power walaupun tidak dikasih salah satu buah yang menurut saya buah ini sangat bermanfaat sekali yaitu buah tomat ini banyak sekali dari teman-teman kicau di luar sana tidak memberikan secara rutin ya buah tomat, padahal buah tomat ini mempunyai banyak sekali manfaat untuk burung karena di dalam buah tomat ini terkandung beberapa vitamin seperti C, K, 1, K, B9 polat B, dan kalium selain itu buah ini sebagai antioksidan yang juga mengandung likoven, beta-karoten, dan karotenoid serta beberapa zat antioksidan lainnya yang tidak bisa kita temukan di buah lainnya teman-teman wih banyak sekali ya manfaatnya disini saya akan jelaskan secara rinci, singkat dan padat jadi yang pertama manfaat buah tomat untuk burung yaitu memperkuat tulang jadi dalam buah tomat juga terkandung likoven yang merupakan antioksidan yang mampu meningkatkan masa tulang dan mencegah keropos pada tulang sehingga kaki si burung dapat kokoh ketika bertengger teman-teman yang kedua yaitu menguatkan pigment warna pada burung ya jadi antioksidan vitamin C yang ada di tomat ini mampu mengikat pigmentasi terutama pada burung yang memiliki warna yang beragam seperti lovebeard, kenari bio dan lain sebagainya teman-teman kemudian nomor tiga itu dapat mengembalikan nafsu makan jadi buat teman-teman yang mendapati burung peliharaannya sedang susah makan atau nyilet ya kalau di bahasa kita itu nyilet itu tandanya burung kita sedang mengalami gangguan kesehatan ya baik itu ringan maupun berat jadi jangan dulu kasih obat atau beli obat ya teman-teman jadi kita kasih dulu buah tomat karena di dalamnya banyak sekali terkandung nutrisi, vitamin serta mineral yang bagus untuk menjaga kesehatan si burung dan dalam keadaan pit pastinya nafsu makan akan kembali normal dan stabil kemudian nomor empat mengatasi gangguan pencernaan ini juga sering terjadi pada burung teman-teman itu berak kapur berak air dan lain sebagainya jadi solusinya itu buah tomat teman-teman jadi gak usah dulu beli obat kimia kita kasih dulu tomat ya karena tomat ini mengandung banyak air dan serat ya sehingga dapat mengatasi gangguan pencernaan seperti yang sudah saya bilang seperti sembelit berak kapur dan gangguan lain pada organ pencernaan kemudian nomor lima disini bisa mencegah dan mengobati radang tenggorokan ini sering terjadi pada burung kenari dan juga tidak sedikit juga terjadi pada burung yang lainnya jadi kita gak usah beli obat dulu kita bisa ngasih tomat ya karena tomat ini mengandung banyak air dan vitamin C yang juga bisa mengobati radang tenggorokan karena bisa menyegarkan dan mengatasi radang dengan cepat mantap sekali teman-teman dan yang terakhir ada nomor 6 dapat menurunkan birahi mantap ya jadi selain kita pandikan atau kita mandikan kita juga bisa menurunkan birahi menggunakan buah tomat karena mengandung banyak air yang apabila burung memakannya dia akan merasa adem sehingga saat dia sedang koper birahi diberikan tomat maka suhu tubuhnya pun akan kembali stabil dan normal teman-teman jadi kesimpulannya teman-teman jika mengalami gejala-gejala yang sudah sebutkan tadi tidak usah terlebih dahulu membeli obat obat ini supaya mahal dan juga tidak sehat untuk tubuh si burung jadi solusinya kita kasih buah tomat dulu buah tomat saja kemudian kita berhasil multivitamin dari obat-obatan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih